Bagaimana dengan mengucap bismillah, Gedung Perpustakaan Remen Mawas secara resmi kami berdua. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi, Perpustakaan Nasional RI, Ofis Sofiana dan Bupati Boyolali, M. Said Hidayat meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Boyolali pada selasa 15 Maret 2022. Gedung Layanan Perpustakaan ini bersumber dari dana alokasi khusus bidang pendidikan sub-bidang perpustakaan tahun anggaran 2021 senilai 10 miliar rupiah. Perpusnas RI membantu mewujudkan mimpi menciptakan generasi muda Boyolali yang semakin hebat dan punya keinginan terus membaca seperti nama perpustakaan, Remen Mawas, yang artinya suka membaca. Maka kesempatan ini pemerintah Kabupaten Boyolali menyampaikan terima kasih atas dukungan perpustakaan nasional. Jika mampu mewujudkan impian, mimpi kita untuk mempersiapkan generasi Kabupaten Boyolali yang semakin hebat ke depan, punya keinginan untuk terus membaca, Maka gedung ini oleh beliau, Pak Senor Namudro, diberikan nama Remen Mawas, artinya seneng ngocok. Dalam upaya memberikan fasilitas pelayanan perpustakaan yang berpresentatif, pemerintah memberikan skema pendapatan pendanaan pembangunan perpustakaan dalam bentuk dana alokasi khusus yang masuk pada bidang pendidikan sub-bidang perpustakaan. Dan alokasi khusus ini diharapkan, mampu menjadi segala bagi pemerintah yang enak untuk mengembangkan layanan perpustakaan dan mengembangkan infeksi masyarakat. Acara peresmian gedung layanan perpustakaan ini juga dimeriahkan dengan rangkaian acara seperti Lomba Mendongeng, Lomba Bercerita Dengan Berbahasa Jawa, Dai Kecil, dan berbagai lomba lainnya. Serta dibukanya stand penjualan di area perpustakaan untuk menarik minat masyarakat Kabupaten Boyolali mengunjungi perpustakaan. Perpustakaan daerah Remen Mawas ini diharapkan bisa memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Boyolali dengan cara mengisi ruang kosong di kepala dengan ilmu. Terima kasih telah menonton!